Loncarnya PKP, siap, 86. Kita malam ini patroli ke arah ini aja, terminal Kelogadung. Masih ada preman-preman yang meras penumpang. Kita coba susir. Dan pun memulai patroli. Di jalan layur. Pada saat patroli, kami menemukan sekelompok anak muda di bengkel sedang kumpul-kumpul. Lagi mongkrok nih? Ya, lagi ulang tahun gitu, Pak. Apa? Apa itu ya? Lagi jari-jari. Kami coba memeriksa dan mendatangi mereka sedang berbuat apa atau sedang apa. Ini apa nih? Wah, teke. Teke. Apa dan hidupnya terpantau situasi masir-masir amat dan perusahaan. Ini. Kamu ngantuk atau tidur? Baru pulang. Ini ya, pusing. Ada salah seorang pemuda yang pada saat kami datang sepertinya terpidur. Kami sarankan untuk kalau memang ngantuk, ya kembali ke rumah. Jangan nongkrong-nongkrong lagi seperti yang dia lakukan pada saat itu. Nongkrong-nongkrong aja kan? Iya, Pak. Soalnya kemarin kita ke sini ada, kayak kalian ini nongkrong rencana mau nge-trek-trek, maka kita kontrol lagi. Di mana, Pak? Di sini. Oh, di warteg? Warteg. Nunggu jamnya mau main, mereka nunggu di warteg. Hari apa itu, Pak? Hari malam jumat. Itu bukan anak sini, pemayoran. Setelah kami periksa, mereka hanya kumpul-kumpul seperti remaja malam minggu, kumpul dengan teman-temannya. Malam minggu doang, ini ya Pak. Ini nongkrong, Pak. Ada yang ini, nggak apa-apa? Ya, lanjut, lanjut. Tapi ini motor siapa yang kayak habis ini nih? Pada saat kami akan kembali patroja, kami melihat ada satu motor yang kondisinya seperti kondisi persiapan balapan liar. Hah? Mereka bilang itu motor hanya untuk... acara kecantikan motor gitu. Jadi mereka memperlombakan motor yang indah seperti begitu. Ini benar, cuma nongkrong aja di sini motor. Foto, 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 foto ininya. Kalau besok-besok saya lihat trek-trekan, saya langsung datang ke sini ngambil ini. Ya? Foto, foto. Motor itu memang ada suratnya, cuman kondisinya sudah tidak sesuai dengan aturannya, tidak ada plat nomor. Cuman mereka memberikan alasan ini hanya motor untuk kontes, tidak dipakai untuk di jalan umum. Tapi kalau ketemu kita terus nge-trek, kayak ini, saya langsung datang ke sini. Oke? Oke. Kepala remaja itu kami sarankan untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah, agar tidak berlanjut untuk ada rencana untuk melakukan aksi balat lewat liar. Dari jalan layur juga, kami juga menemukan beberapa anak muda nongkrong di pinggir jalan. Jamur, Pak. Jamur, Pak. Jamur, mas. Jamur. Coba kalian diri dulu di sini. Yang cowok. Eh, yang cewek. Dua pinggir, pinggir. Dua pinggir. Dua pinggir. Kami melakukan pemeriksaan badan berikut barang-barang yang mereka bawa di dalam tas. Kamu anak-anak? Tinggal di mana? Saya lupa. Hah? Coba tasmu, apa isinya? Iya, nggak ada apa-apa. Udah, kamu ke sana makan. Sebagai mitra polisi, saya sarankan dia supaya bertindak lebih baik. Memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dia adalah seorang mitra polisi. Ini gimana? Ini menari, dong. Ini tuh, kelasnya, kelasnya. Ini duitmu, eh. Jemur, jamur, jamur, Pak. Rokok. Bisa, Pak. Jemur, ya. Alah, nggak doyan, Pak. Mas, rokok, Bu. Ya, astagfirullah. Benar, benar. Sudah masuk tuh miris, kan? Jangan, jangan. Hah? Mabur. Kamu belinya di botol terus ditaruh di plastik begini. Ternyata ada bungkusan minuman yang mereka sedang konsumsi. Kalian minum begini, kalau sudah mabuk, masalah sedikit aja bisa berantem kalian. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi kalau bisa, jangan minum-minum. Ya, Pak. Bisa mengerti? Bisa mengerti, Pak. Siap, Pak. Saya, Pak. Motor saya itu. Saya, Pak. Tapi dia dengan robo, bisa kali, Pak. Ini bambang tewe, Pak. Ini bambang tewe, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Di dalam tas kami tidak mau menemukan barang-barang yang perlu kita ambil tindakan. Sudah, ini sisanya, Buang. Buang, Buang. Sisanya minumannya, Buang, Buang. Bisa, Buang. Siapa? Iya. Bagaimana sih, Buang? Bisa, Pak. Ya? Bisa, Pak. Maaf, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jangan lagi saya temukan, minum-minum lagi, ya? Ya, perintah, Pak. Jangan nongkrong lagi kayak gini. Nongkrong, ngoping-ngoping, nggak apa-apa. Tapi jangan minum, ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah? Ya, ya. Sudah, habis ini bubar, bubar. Ya, ya, Pak. Kami sarankan kepada mereka untuk membubarkan diri dan membuang minum-minuman yang masih tersisa. Dan kami sarankan mereka jangan lagi nongkrong pada jam-jam di atas jam 2 seperti demikian, karena mengundang kerawanan. Selanjutnya, kami melanjutkan patroli ke arah Jelititan, tepatnya di depan Mall TGC. Kami menemukan salah satu pemuda yang membawa pil. Apa ini? Sudah minum berapa? Sudah minum berapa? Ini namanya apa? Jelasin. Ya, pil apa? Nggak apa-apa, jelasin. Ini kamu beli? Iya, namanya apa? Loh, kok nggak tahu? Lu gimana? Dantramat. Hah? Dantramat? Toko apa itu? Dantramat. Udah sering kamu pakai? Dantramat. Udah, jarang. Jarang? Baru mau nyoba. Baru mau nyoba? Yang benar, jangan bohong-bong lah. Ya. Sudah lama, nanti baru mencoba lagi. Jangan, nggak musim. Si pemuda menjelaskan dia sedang banyak masalah dan untuk menghilangkan rasa banyak pikirannya, dia sengaja menggunakan pil penenang tersebut. Tuh, 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 Tuh. Nah itu, temanmu tuh teler apa? Mati tuh. Coba periksa. Bangunin. Bangunin. Tuh, 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 Tuh. Hei. Hei. Tunggu mabuk ya? Hah? Pak, siap mas. Pusap ya, Pak? Apa? Sikap pusap ya? Ya, pusap. Hei. Mabuk apa kamu? Mabuk apa? Tunggu mabuk. Benar. Diantara mereka, sudah ada yang dalam keadaan kondisi mabuk berat. Sampai tidak sadarkan diri bahwa dia sudah tertidur di emperan. Hei, kalian dari mana? Nongkrong sampai jam segini. Jawa Tengah, Bang. Jawa Tengah? Iya, Bang. Kamu asli orang Jawa Tengah? Iya, Bang. Mana KTP mau coba? Tidak punya KTP. Jadi semuanya dari Jawa Tengah nih? Iya. Naik apa? Kalian naik apa tadi? Hah? Mis? Kalian datang dari Jawa Tengah dalam orang Jawa Tengah? Di Jawa Tengah. Kerja? Di mana? Udah jualan, Bang. Hah? Udah jualan kerja, Bang. Kerja apa? Konveksi, Bang. Konveksi? Di mana? Condes, Bang. Condes? Iya. Kalian semua bekerjanya gaya-gaya anak bang kayak gitu? Tidak tahu, Bang. Kok nggak tahu? Udah anak juga, Bang. Hah? Udah ada orang juga, Bang. Mereka mengaku bahwa mereka ada yang bekerja sebagai karyawan konveksi, ada yang mengaku sebagai kerja di proyek. Udah, udah, bangun, Lohon. Itu duit siapa itu? Nanti bilang hilang, Bang. Benar duitmu. Coba diri semua, sini, sini. Hei, sini, diri sini. Kalian, ya. Jangan lagi saya temukan ngumpul-ngumpul kayak gini, ya. Ya. Jangan ada yang minum-minum. Ya. Ya, Bang. Ini udah mabuk semua, nih. Ya, Bang. Sempat ketemu lagi sama saya, saya gantangin kalian. Ya, Bang. Ya, Bang. Ya, kamu pulang, ya. Semua pulang, ya. Ya. Udah, bubar, bubar. Udah, udah, bubar, bubar lagi. Kami memberikan peringatan agar segera meninggalkan tempat dan jangan berkumpul-kumpul kembali di tempat yang lain.